Dari tahun 2021 sampai dengan 2025 Berikutnya lagi yang kelima Inisiator Komunitas Suluh Literasi dan Pendidikan Atau Sultan ya APKS PGRI Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Dari tahun 2002 ya itu Itu 2020 sampai dengan sekarang Dan yang pas 2021 Oke pastinya beliau adalah Orang Karetaker Ketua Himpunan Guru Pegiat Literasi APKS PGRI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 sampai dengan sekarang Prestasinya juga luar biasa Mohon di scroll ke bawah Pak Beliau sebagai guru inti program PKP Mapel Bahasa Inggris Di tahun 2018 Dan yang kedua instruktur program PKP Mapel Bahasa Inggris Pada tahun 2019 Yang ketiga Finalis Guru Tangguh Berdedikasi PGRI Kebukaten Banjar Pada tahun 2020 Yang keempat Finalis Guru Inovatif Apresiasi Guru Dan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Kemendikbud Pada tahun 2020 Dan sekarang Yang kekinian ini Pendamping Guru Penggerak Program Guru Penggerak Kemendikbud Ristek Pada tahun 2021 Oke luar biasa Pak Samsual Komar Terima kasih Artinya teks itu benar-benar sudah melalui proses yang katakanlah melalui riset berdasarkan dari audiens ya Bapak Ibu Bukan pemilihan kata atau teks yang nantinya susah untuk bisa dipahami oleh siswa Kemudian bahasanya juga sederhana Mudah dipahami dan juga pemilihan warna dan huruf yang tepat Nah Bapak Ibu Untuk pemilihan warna dan huruf ini Biasanya juga menjadi masalah tersendiri dalam membuat infografis Karena biasanya Kita dalam membuat infografis ada Apa ya Keinginan untuk menunjukkan jiwa desain yang lebih kuat gitu Bapak Ibu Maka dipilihlah warna atau huruf yang kesannya bagus menurut kita secara subjektif Padahal belum tentu huruf maupun warna itu sesuai bagi pembaca Misalkan seperti ini Pemilihan warna misalkan Maka itu harus mempertimbangkan unsur terang gelap kan ya Bapak Ibu Nah kalau misalkan itu terlalu terang silau Jadinya baik itu siswa Begitu dia baca kan jadinya informasi itu tidak bisa terbaca olehnya dengan jelas Kalau misalkan warnanya terlalu terang Nah demikian juga dengan huruf Jadi kalau huruf yang digunakan di dalam infografis Maka benar-benar huruf itu langsung memberikan informasi yang didapat siswa Begitu dia langsung sekali melihatnya Jadi kan ada ya Bapak Ibu ya huruf-huruf dalam infografis yang berliuk-liuk Yang seperti kaligrafi atau yang seperti apa Ya ibaratkan itu memiliki nilai estetika yang tinggi menurut kita Tapi pada kenyataannya justru menghalangi fungsi utamanya dalam menyampaikan informasi Nah kemudian ada desain atau layout yang menarik serta proporsional Nah ini Bapak Ibu dalam membuat infografis itu biasanya desainnya sudah harus betul-betul diperhitungkan Disesuaikan Kadang permasalahannya dalam membuat infografis ada memasukkan gambar atau grafis Tapi hurufnya nabrak Bapak Ibu Jadi termasuk juga proporsi dari gambar maupun grafis itu tersebut terlalu besar Nah jadinya teksnya tidak sesuai ya dengan gambarnya Dan kemudian juga posisinya juga tidak sesuai Makanya itu desain atau layout yang menarik itu harus benar-benar diperhitungkan Nah dalam pemilihan simbol atau gambar yang tepat untuk mewakili teks juga sangat perlu diperhatikan Karena gini biasanya kan kita membuat sebuah keterangan ya Katakanlah kita ingin memunculkan seperti yang tadi sampah Nah kadang sampah jenis sampah itu ada sampah daun kering misalnya Nah sampah daun kering ini Bapak Ibu kadang perlu pemilihan gambar yang benar-benar selektif Jadi tidak semua gambar nanti yang disediakan itu benar-benar bentuknya seperti daun kering Jadi kadang ada yang kayak daun kering benar sih keterangannya itu daun kering gitu Tapi begitu dimasukkan di saat kita bisa menentukan topik dulu Kemudian menentukan audiens ya Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu kan bisa menyesuaikan nanti audiensnya itu bisa kelas dari kelas TK Ini yang ikut ya bisa dari kelas TK, SD, SMP sampai dengan SMA Nanti bisa dipertimbangkan siapa nanti yang menyimak dari infografisnya Kemudian mengumpulkan data atau referensi Ini pastinya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum nanti dimasukkan ke dalam bentuk infografis Kemudian divisualisasikan baru masuk ke dalam bentuk desain ya Bapak Ibu kemudian dirancang grade layoutnya kemudian digunakan template infografis Nanti kalau dalam proses perancangan infografis itu Bapak Ibu bisa kok nanti bisa membuat baru sama sekali infografisnya Atau kemudian membuat dari template yang ada Nanti kita akan masuk kok ke bagian prakteknya ya Makanya saya ini agak cepat ya menjelaskannya ya Bapak Ibu Karena nanti saya prediksi di bagian prakteknya itu akan lumayan menyita waktu Kemudian tambahkan style pada desain infografis ini menghiasi saja Kalau misalkan ada strategi infografisnya masih memerlukan tambahan Niatnya tetap ya Bapak Ibu untuk menarik perhatian dari siswa Kemudian review keseluruhan desain Ini diperlukan untuk keperluan sebelum kita menampilkan infografis tersebut Maka kita perlu kembali melihat lagi infografis tersebut sudah sesuai Baik itu gambar atau teks yang ingin dimunculkan atau dari susunan teksnya Biasanya gini sih yang masalah klasik yang muncul Kalau dalam mendesain infografis itu Tipo ya namanya ya kesalahan penulisan Atau huruf yang ketinggalan ya Bapak Ibu Jadi kalau misalkan sampah itu jadinya paynya hilang jadi sama Nah itu biasanya kegiatan atau kebiasaan yang biasanya susah untuk Apa ya Susah untuk kebiasaannya Karena biasanya kita terbiasa untuk itu Maka kita perlu kemudian mereview lagi hasil pekerjaan Nah ini Bapak Ibu Jadi kita akan mulai masuk konsepnya dari infografis sebagai media pembelajaran blender turning Tadi ya sudah saya sampaikan di awal Bagaimana kemudian dari satu teks itu kemudian berubah menjadi infografis Yang kemudian infografis ini bisa diintegrasikan dalam pembelajaran Maupun luring Nah jadi Bapak Ibu Begitu kita selesai membuat infografis Infografis ini bisa dikirimkan lewat WhatsApp Bisa dikirimkan atau di attach di Google Classroom Nah ini kemudian untuk kemudian bisa disesuaikan dalam pola pembelajaran Pola blended learning flip classroom Nah ini mudah diintegrasikan karena memang infografis ini Ini mudah ya dikenalkan atau diintegrasikan dengan berbagai situs pembelajaran online Serta tatap muka Mungkin sebagai ilustrasinya begini ya Bapak Ibu Infongsi infografis ini Aswa mencatat dari berbagai materi Demikian meresum ya biasanya ya Bapak Ibu Kemudian kita bisa ajarkan Proses pencatatan yang lebih baik Yang kemudian bisa menghasilkan sebuah percatatan tersendiri Dengan pola yang bebas Dengan menggunakan Apa ya Gambar yang mereka inginkan Yang kemudian dikaitkan dengan teks yang mereka Buat Oke Bapak Ibu Ini adalah contoh-contoh infografis Dalam pembelajaran Ini yang sudah level yang lebih advance-nya ya Bapak Ibu yang sudah level mahirnya Sebagai mana bisa kita lihat Di sini ada infografis Sultan Hasanuddin Diceritakan mulai dari riwayat Sultan Hasanuddin Mahirnya di mana Kemudian sejarah perjalanan hidupnya Kemudian diceritakan lagi Bagaimana kemudian Jadikan sebagai Aik Dalam kehidupan yang ada sekarang Kepemimpinannya Julukannya Hingga kemudian Jalan hidupnya Sehingga Beliau wapak Nah ini sebenarnya sih Sebagai Apa ya Bapak Ibu Pendorong saja sebenarnya Supaya nanti dari infografisnya muncul Teorinya saya kira cukup Maka kita akan hijrah Ibu moderator Kira-kira waktu saya masih berapa lama ya 5 Kira-kira waktu saya